Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film Kembali lagi kita akan membahas serial dari film Rongchun Yaitu Rongchun yang ke-6 Dan Rongchun yang ke-6 ini merupakan serial atau episode terakhir dari 3 psikopat bersaudara ini Dan sekali lagi kalian harus tahu kalau film Rongchun yang ke-6 ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan film Rongchun 1 sampai ke-5 Katanya Rongchun 6 ini merupakan versi ribut Film ini menggunakan judul dan karakter yang sama seperti film Rongchun 1 sampai 5 Tetapi pada film Rongchun 6 ini mereka memiliki cerita yang berbeda Jadi jangan kaitkan film Rongchun yang ke-6 ini sama film Rongchun yang pertama dan ke-5 Siapkan mental kalian, jangan nonton sendirian dan jangan nonton sambil makan Dan langsung aja kita bahas alur cerita film Rongchun 6 Enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang pria dan wanita Yang sedang main sepedaan di tengah hutan Tentu saja hutan West Virginia Kemudian mereka melihat ada sebuah sumur panas di dalam hutan itu Mereka pun memutuskan untuk istirahat dan berendam sebentar Tentu saja mereka juga sambil berkebun di dalam sana Tetapi dari jauh mereka tidak menyadari Kalau psikopat Trivingers sedang mengintip mereka Setelah mereka sudah merasa lega Mereka pun melanjutkan main sepedaan Tetapi tidak lama kemudian Si pria dipanah oleh seseorang Tapi entah dari mana Dan ternyata itu adalah ulah Trivingers Kemudian satu anak panah langsung menembus ke kepala pria itu Dan si wanita yang mengetahui Kalau si pria tidak bisa diselamatkan lagi Dia pun langsung kabur berlari dari sana Tetapi sayang sekali tidak ada yang bisa kabur Dari kejaran tiga saudara psikopat ini Dan alhasil wanita ini harus tewas Terkena jebakan dari tiga psikopat bersaudara ini Dan film wrongchun yang ke-6 baru saja dimulai Kemudian seperti biasa di film wrongchun ini Kita akan diperlihatkan dengan beberapa remaja Mereka sedang dalam perjalanan Dan akan menuju ke sebuah hotel Di dalam mobil itu ada pria bernama Danny Pacarnya bernama Tony Tony ini cewek ya Dan satu lagi temannya bernama Vic Danny baru saja mendapatkan kabar Kalau dia dapat warisan dari keluarga aslinya Yaitu satu buah hotel Dan tentu saja kekayaan-kekayaan dari keturunan Danny sebelumnya Tapi Danny sendiri tidak tahu siapa yang mengaku sebagai keluarganya ini Di sisi lain adiknya si Tony dan kedua temannya Mereka juga akan pergi ke hotel warisannya Danny Tetapi mereka agak terlambat karena ban mobil mereka pecah Kemudian scene beralih ke tempat tujuan mereka Yaitu Hope Spring Hotel Yang sudah berdiri sejak tahun 1902 Terlihat di dalam hotel itu ada perkumpulan orang tua Sepertinya mereka sedang mengadakan acara reunian Dan di sana terlihat ada seorang pria Dia bernama Jackson Jackson merupakan pengurus dari hotel ini Saat si Jackson sedang melayani tamu yang sudah tua-tua ini Di sana ada satu nenek-nenek yang menggoda Jackson Jackson pun terlihat agak kesal dengan tingkah nenek cabul satu ini Kemudian si Jackson menghampiri wanita cantik yang bernama Sally Mereka ini terlihat seperti sepasang kekasih Tetapi mereka saudaraan atau satu darah Dan terlihat mereka masih menunggu kedatangan dari si Danny Yang juga masih satu keturunan atau satu keluarga dengan mereka Tidak lama kemudian rompongan Danny pun datang Di sana dia langsung disambut oleh Jackson dan Sally Danny dan pacarnya agak sedikit kagum ketika melihat hotel itu Karena sebentar lagi hotel itu akan menjadi miliknya Tapi sebenarnya Jackson tidak menyangka Kalau Danny akan datang bersama temannya Apalagi masih ada satu rompongan yang baru sampai di tempat itu Dia mengira Danny akan datang seorang diri Sebenarnya si Jackson ini agak sedikit kesal Melihat Danny datang kesana membawa orang sekampung Tapi Jackson tetap memberikan senyuman kepada mereka Lalu mereka pun diajak masuk ke dalam hotel itu Sally menjelaskan kalau Danny, Sally, dan Jackson Masih satu keluarga Atau bisa dibilang masih bersaudara Mereka pun dibawa ke meja makan Dan makanan yang ada di atas meja hanya ada untuk satu orang Karena awalnya mereka mengira Danny akan datang seorang diri Tapi teman-temannya Danny tidak mempermasalahkan Apakah kalian masih ingat dengan nenek-nenek cabul yang satu ini? Acara reuniannya telah selesai Dan dia akan keluar dari hotel itu Dan dia sekarang sedang mempercantik diri Dan berharap Jackson akan menjemputnya di kamar Dan mengantarnya keluar dari hotel itu Kemudian dia terlihat sangat senang ketika ada orang yang mengetuk pintu kamarnya Dan dia mengira itu adalah Jackson Tapi pas pintunya dibuka Ternyata tidak ada siapa-siapa di sana Hanya ada sebuah dorongan untuk mengangkut koper Nenek itu pun terlihat kesusahan Ketika mendorong koper sebanyak itu sendirian Lalu kemudian dia mendengar sesuatu di ujung lorong Ketika dia melihatnya Tiba-tiba Nenek itu pun tewas dilempar kapak oleh psikopat Kemudian Jackson pun datang Dan sepertinya Jackson cukup dekat dengan para psikopat ini Dan dia mengingatkan para psikopat ini untuk mengontrol diri mereka Karena di hotel itu sedang ada tamu spesial yang datang Kemudian para remaja ini belum mengetahui Kalau ada bahaya di dalam hotel itu Mereka terus mengagumi setiap isi dari hotel itu Mereka semua pun terhipnotis dengan kemegahan yang ada di hotel itu Apalagi si Danny Karena sebentar lagi hotel mewah itu akan menjadi miliknya Ketika malam sudah tiba Terlihat Jackson berjalan menuju ke arah hutan Ternyata dia di sana bertemu dengan tiga psikopat bersaudara Di dalam film ini Jackson, Sally, dan tiga psikopat bersaudara ini Masih satu keluarga Atau satu keturunan sedarah Jackson pun memarahi mereka Karena mereka tidak bisa mengontrol diri mereka Dan tidak sabaran dalam melakukan aksinya Lalu Trivingers pun menjadi marah Karena dia tidak suka diceramahi dan diatur-atur oleh si Jackson Tetapi si Jackson juga tidak takut Mereka hampir saja adu jontos Tapi karena itu demi keluarga dan keturunan mereka Trivingers tidak bisa berbuat apa-apa Kemudian tiga psikopat bersaudara itu pun pergi dari sana Keesokan harinya Brian dan Jillian Sedang membeli makanan di dekat hotel itu Lalu mereka melihat papan pengumuman Kalau banyak orang di daerah itu yang menghilang Termasuk nenek-nenek yang tewas di hotel tadi Tetapi nenek itu tidak tahu hilangnya kemana Lalu singkat cerita Danny dan pacarnya Tony terlihat kagum melihat foto-foto jadul di hotel itu Bahkan ada salah satu foto yang terlihat sangat mirip dengan si Danny Dan katanya itu adalah kakek dari si Danny Tetapi ada beberapa foto keluarga yang membuat mereka bingung Di foto itu terlihat beberapa orang ada yang memakai pakaian aneh Dan ada juga yang menutupi kepala mereka menggunakan karung Lalu kemudian Jackson mengajak Danny untuk berburu hewan Menggunakan panah peninggalan dari kakeknya Danny Dari atas pohon Jackson mulai mengajari Danny bagaimana cara untuk berburu Biar si Danny ini sama kayak kakeknya dulu Lalu temannya Danny yang bernama Vic Dia sedang jalan santai di tengah hutan Dan dia pun mendengar sesuatu Ketika dicek ternyata itu adalah Sautut Yang sedang memakan rusa hasil buruan si Danny Lalu Vic menabrak si Danny Dan mereka berdua pun jatuh ke lubang yang penuh dengan kawat bersilet Singkat cerita Danny pun dibawa pulang dan dirawat oleh saudarinya yaitu Sally Awalnya sih biasa aja Hingga Sally menyuruh Danny untuk membuka celana panjangnya Agar luka-lukanya mudah untuk diobati Kemudian si Sally hampir terbawa suasana Dan untung saja Tony pun datang Sally pun terlihat kesal dan dia pergi dari sana Singkat cerita pada keesokan harinya Danny bersama pacar dan teman-temannya makan siang bersama Dan Danny mengabarkan kalau dia akan menetap di hotel ini Dan juga dia akan menjadi pengurus dari hotel ini Meskipun ada beberapa teman Danny yang tidak setuju Terutama pacarnya Danny yaitu Tony Dia kurang setuju kalau Danny menetap di hotel ini Karena tempatnya sedikit mengerikan Dan kesepakatan terakhir Danny akan mengurus hotel ini dibantu dengan teman-temannya Singkat cerita Temannya Danny yaitu Brian dan pacarnya Jillian Mereka memiliki niat yang jahat Mereka berniat untuk mencuri barang-barang antik yang ada di hotel itu Untuk mereka jual dengan harga yang mahal Tidak lama kemudian si Brian menemukan ruangan rahasia Mereka pun masuk ke dalam ruangan itu Dan di dalam sana mereka menemukan sebuah tempat Seperti ruangan untuk ritual pemujaan setan Dan yang lebih parah dan anehnya lagi Di sana ada tempat atau seperti altar untuk melakukan Ah sudah lah Untuk kalian yang penasaran Silahkan kalian tonton sendiri filmnya Tapi ingat volumenya harus dikecilin Untuk bagian ini kita percepat aja ya Di sana juga ada Sally yang sedang mengintip mereka berkebun Tentu saja dengan penuh gairah Dan ternyata di sana juga ada 3 psikopat bersaudara Dan para psikopat ini langsung menghancurkan acara ritual Jillian dan Brian Hingga 3 psikopat bersaudara ini menyerang mereka berdua Tapi untung si Brian udah selesai menanam benih Ketika para psikopat ini juga ingin membunuh Brian Sally pun datang Dan Sally langsung memarahi mereka bertiga Sally mengatakan tempat ini merupakan tempat yang sakral Mereka harus menunggu dan tidak boleh mengganggu ritual orang Apalagi sampai membunuh orang di tempat sakral ini Kemudian Sally membawa Brian yang sudah terluka parah ke kamarnya Tentu saja untuk diobati Tetapi pikiran kotor kalian benar Sally tidak berniat untuk mengobati Brian Tapi dia mau ngajak Brian bermain sebelum ajalnya menjemput Tapi baru aja mau dimulai Tiba-tiba si Jackson masuk dan mengacaukan rencana Sally Jackson mengatakan kepada Sally harus sabar dan dapat menahan diri Hingga nanti waktunya tiba Sally bilang kalau dia sudah tidak sabar untuk menunggu Dan Jackson berkata dia akan mengajak Danny untuk bertemu dengan keluarga besar mereka hari ini Dan Sally sekarang harus membunuh Brian Mendengar hal itu Sally semakin bersemangat Dan dia pun langsung membunuh Brian Tetapi tetap saja dengan penuh gairah Singkat cerita Vic tidak sengaja mendengar percakapan antara Jackson, Sally, dan Danny Mereka berkata akan menunjukkan sesuatu kepada Danny Terkait tentang keturunan dan siapa keluarga mereka sebenarnya Dan mereka mau Danny melihatnya secara langsung Tentu saja Danny pun semakin penasaran tentang silsilah dan keturunan keluarga mereka Vic yang mendengar hal itu langsung mengikuti mereka Pada malam harinya Jackson, Sally, dan Danny Mereka menuju ke dalam hutan Dan akhirnya mereka sampai di tempat tujuan Ternyata di hutan itu ada sebuah kampung kecil Dimana orang-orang yang tinggal di sana Mereka memiliki tampang dan fisik yang aneh Jackson mengatakan mereka adalah keluarga kita Mereka pun menghargai dan menyambut kedatangan Danny Kemudian si Sally mempersiapkan acara penyambutan untuk si Danny Jackson bersama Sally mengajak Danny berbicara tentang keluarga mereka Tentu saja sambil meminum arak khas dari keluarga mereka Jackson menjelaskan Kalau orang-orang di sini memiliki darah murni asli dari keturunan mereka Dan untuk tetap menjaga kemurnian dari keluarga ini Mereka terus melakukan tradisi turun-temurun dari keluarga ini Dan sudah menjadi ritual bagi mereka Yaitu perkawinan sedarah Tapi belakangan ini tradisi dari keluarga mereka sempat berhenti Karena darah mereka tidak murni lagi Ditambah belakangan ini tidak ada lagi bayi yang lahir di keluarga mereka Dan sekarang di keluarga ini yang masih memiliki darah murni Adalah si Sally Itulah mengapa mereka mencari keberadaan si Danny Yang juga memiliki darah murni asli dari keluarga ini Agar Sally dan Danny dapat meneruskan tradisi keluarga mereka Yaitu membuat keturunan dari hubungan sedarah Di dalam semak-semak Vic yang sedang asik mengintip Dia pun ketahuan oleh salah satu psikopat Kemudian dia pun ditangkap dan langsung dieksekusi di depan Danny Danny yang sedang mabuk berat Akibat minuman arak dari keluarga mereka Dia pun tidak mengenali Vic Dan dia juga tidak peduli pada saat Vic dibunuh Dan dimakan oleh orang sekampung Kemudian Danny pun disuruh meminum darah dari Vic Dan sekarang apa yang diinginkan oleh Sally Semuanya terwujud Hingga pada akhirnya Danny yang sudah mabuk berat pun terbawa suasana Lalu Danny dan Sally Melakukan tradisi ritual keluarga mereka yang sudah hampir punah Sambil disaksikan oleh orang-orang yang ada di kampung psikopat Kesokan harinya Tony pun terbangun dengan gelisah Dia pun langsung mengecek pintu depan Karena seperti ada orang yang mengetuk pintu Setelah dibuka ternyata itu adalah Danny Yang terlihat masih mabuk akibat pesta semalam Kemudian mereka mendengar suara berisik dari arah dapur Ketika mereka cek ternyata itu adalah Jackson yang sedang memasak Tetapi memasak daging manusia Mereka pun langsung panik dan segera bersembunyi Ditambah lagi mereka melihat kepala Jillian Yang sudah berada di dalam freezer Mereka pun segera lari dari sana Tetapi keberadaan mereka sudah diketahui oleh para psikopat Kemudian Harry Potter gendut pun berusaha melawan para psikopat itu Tetapi namanya psikopat Tenaganya berkali-kali lipat dibanding manusia biasa Alhasil Harry Potter gendut pun menjadi bahan bulian Untuk para psikopat bersaudara ini Para psikopat berusaha memasukkan air ke dalam mulutnya Tetapi karena susah Trivingers pun memasukkan selang air itu melalui boolnya Hingga perutnya pun meletus seperti gunung berapi Sekarang tinggal tersisa Tony dan adiknya Tony ingin mencari Danny dan membawanya keluar dari sana Tetapi adiknya melarang karena itu terlalu berbahaya Tapi karena cinta Tony kepada Danny terlalu besar Dia pun memaksakan diri untuk mencari Danny Tony pun masuk ke tempat senjata Dan mengambil salah satu senjata di sana Kemudian adiknya Tony yang sedang bersembunyi Dari kejaran para psikopat Dia pun mendapatkan nasib yang sial Dimana kakinya terkena jebakan beruang Yang sudah dipasang oleh para psikopat Dan akhirnya dia juga tewas Sekarang tinggal tersisa Tony Dia masuk ke ruangan ritual untuk mencari Danny Dan di sana dia bertemu dengan Sally Sally pun mengejeknya Karena apa yang sudah dia inginkan Semuanya sudah tercapai Dengan menampung benih milik Danny Yang memiliki darah murni asli dari keluarga ini Kemudian Tony balik ngejek si Sally Dengan mengatakan Dasar pelakor Sally pun langsung mengamuk Dan terjadilah jambak menjambak Wajah si Sally pun masuk ke dalam air panas Hingga melepuh Kemudian Tony langsung mengambil senjatanya Dan langsung menembak kakinya Sally Hingga hancur Danny pun langsung datang dan menghentikan Tony Dan dia malah marah kepada Tony Sambil berkata Apa yang sudah kau lakukan terhadap saudariku Tony pun menjelaskan semuanya Namun Danny yang merasa dirinya sudah menjadi bagian dari keluarga ini Dia pun tidak peduli Lalu kemudian datang juga si Jackson Melihat Sally yang sekarat Jackson pun langsung mengamuk Dan langsung ingin menghabisi si Tony Danny yang tidak tega mencoba menghentikan Jackson Dengan berkata Biar aku saja yang melakukannya Lalu kemudian Danny menyuruh Tono Eh Tono Lalu kemudian Danny menyuruh Tony Untuk lari dari sana Dan ujung-ujungnya malah ketangkap lagi Tetapi Tony yang sudah menjadi beringas Dia pun langsung menghabisi Jackson hingga tewas Danny yang sudah kesal melihat tingkat Tony pun Dia sudah tidak tahan lagi Danny berkata Aku sudah memberikanmu kesempatan untuk lari Tetapi kenapa kamu malah membunuh saudaraku Padahal sudah jelas si Jackson yang duluan menyerang Tony Tapi karena mata batin si Danny sudah ketutup Dia tetap membela keluarganya Lalu Danny berkata Singkat cerita setelah beberapa bulan kemudian Hotel itu terlihat masih sangat aktif Dan sekarang Danny yang menjadi pengurus dari hotel itu Terlihat juga banyak orang yang menyewa hotel itu Dan membuat acara di sana Dan di tempat makannya Kita melihat di sana ada sebuah banner Yang bertuliskan Tony's Restaurant Dan tentu saja daging yang disediakan di hotel itu Merupakan daging Tony dan teman-temannya Kemudian Danny menemui tiga psikopat bersaudara Yang sedang menggiling daging Di sana Danny ingin mengajak tiga psikopat bersaudara ini Untuk mengikuti ritual Dan ternyata di sana si Sally masih hidup Tetapi dengan keadaan tubuhnya yang sudah cacat Kemudian Danny pun membawa Sally ke tempat altar pesugihan Dan dia berkata kita akan mencobanya terus Hingga kita bisa mendapatkan anak Dan mereka pun memulai ritualnya Dengan disaksikan tiga psikopat bersaudara Dan jangan harap adegan ini saya masukkan ke dalam youtube Jika mau melihatnya Silahkan kalian tonton sendiri filmnya Dan film Rongchun yang ke enam pun selesai Akhirnya kita sudah menyelesaikan serial dari film Rongchun Sebenarnya masih ada satu lagi film Rongchun Yaitu Rongchun 2021 Tapi dari cerita dan karakter psikopatnya itu sudah berbeda Bukan lagi menceritakan tentang tiga psikopat bersaudara ini Makanya gak saya masukkan list ke dalam serial Rongchun Oke teman-teman Kita bahas sedikit ya untuk film Rongchun yang ke enam ini Menurut saya film Rongchun yang ke enam ini Merupakan film yang paling buruk dari film Rongchun sebelum-sebelumnya Karena di film ini hanya mengandalkan cerita yang berbau porno dan seks Sebenarnya memasukkan adegan seperti itu di dalam film itu sasa saja Tapi jika di dalam film itu terlalu banyak aksi yang begituan Yang mending film ini dijadikan film porno saja Dan juga menurut saya untuk karakter psikopatnya ya Kita kan udah tahu dari film Rongchun yang pertama dan kelima Kita sudah sangat sering melihat tiga psikopat bersaudara ini Tetapi menurut saya karakter tiga psikopat bersaudara yang paling buruk Itu ada di Rongchun 6 ini Suara khas dari ketawa Trivingers saja Jarang sekali kita dengar di Rongchun 6 ini Wajah dari tiga psikopat ini juga berubah terlalu jauh Dari Trivingers yang mukanya terlalu sangar Dan si One Eye yang mukanya malah kayak orang idiot Tapi itu cuma penilaian pribadi saya sih Nggak tahu untuk kalian ya Mungkin menurut kalian film Rongchun yang ke enam ini yang paling baik Dan itu sah-sah saja Karena itu juga pendapat kalian Oke teman-teman mungkin itu saja video yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Karena satu subscribe dari kalian Sangat berpengaruh dan bermanfaat untuk perkembangan channel ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Sub indo by broth3rmax